Pembangunan Waduk Cipta Karya yang bertujuan untuk dapat menampung debit air hujan dan mengurangi dampak banjir pada masyarakat kecamatan Tampan ternyata tidak dapat berfungsi dengan baik. Sehingga saat hujan lebat tak dapat menampung debit air dan mengakibatkan banjir. Hal ini mendapat tanggapan serius dari DPRD Kota Pekanbaru. Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Pekanbaru Kamaruzaman menilai pembangunan Waduk Cipta Karya tidak maksimal. Selain itu perencanaannya sendiri dianggap masih kurang dan harus ditincau kembali. Saya berharap supaya Dinas Pekerjaan Umum meninjau ulang kondisi daripada Waduk Penampung yang ada di Cipta Karya itu. Anggota Komisi 4 DPRD Kota Pekanbaru, Herwan Alseri, berencana untuk turun langsung meninjau Waduk tersebut. DPRD akan mendesak dinas terkait seperti Dinas PU untuk melakukan pembenahan agar Waduk Cipta Kidi dapat berfungsi dengan baik. Tentu kita akan bagai masalah. Kalau nanti asyik kita ke lapangan ada masalah, kita akan langsung panggil PU. Tentu kita nanti peninjau masalahnya ke pendek dan ke panjang. Selain meninjau lokasi Waduk, Komisi 4 DPRD juga berencana untuk memanggil Dinas PU dan Tata Kota untuk mempertanyakan dan membahas hal ini. Yogi Sastara Harja dan Idris Lubis melaporkan.